Hai teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas soal love, lust, and sex. Teman-teman pernah denger gak satu ungkapnya yang seperti ini? Men will give love to get sex, and women will give sex to get love. Nah, seringkali ya, kita denger nih, apa sih bukti cinta lo sama gue? Ayolah, kasihlah keperawanan lo buat gue, itu tandanya lo mencintai gue. Tapi yang jadi masalah itu terjadi di luar pernikahan. Nah, seakan-akan kalau misalnya seringkali kita denger, aduh lu ngomong seks di gereja itu gak matching, men. Seks itu porn, dirty, gak pantas untuk dibahas di mimbar yang suci. Yohanes Paulus kedua mengajarkan dalam ajaran teologi tubuhnya, bahwa sex is not the problem, lust is the problem. Nah, seringkali kita merasa seks itu tuh dosa gitu, padahal enggak. Seks itu tuh ekspresi yang paling tinggi, ekspresi yang paling kudus dan sakral di dalam pernikahan. Nah, seperti Yohanes Paulus sampaikan, yang menjadi problem itu adalah lust. Nah, lust itu basically kan kita mengobjectify atau membuat orang lain menjadi objek untuk memuaskan nafsu seksual kita. Nah, so, fokusnya adalah selfishness, diri sendiri menjadi puas dengan menggunakan orang lain. Kali ini jelas banget berkentangan sama ajaran Yesus yang mengajarkan hukum kasih. Yang dimana Yesus sendiri, yang merupakan kasih itu sendiri adalah memberi contoh buat kita. Yesus rela memberikan dirinya dikiru salin untuk mati buat kita agar kita memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan dan kebebasan. Nah, jadi teman-teman, jelas beda banget love sama lust. Seks itu di dalam pernikahan itu kudus, tapi kalau di luar pernikahan itu menjadi kudus alias lust. So, teman-teman, gue ada beberapa tips untuk mulai kita sama-sama latihan. Karena gue dulu sendiri juga punya isu soal lust ini. Dan cara latihan yang paling gampang banget, teman-teman, adalah latihan untuk menahan diri atau pantangan puasa. So, teman-teman, gak usah nunggu masa prapaskah untuk latihan pantangan puasa. Mulai saat ini juga, kalau teman-teman mau mulai latihan untuk mengekang atau menahan atau mengontrol diri, punya self-mastery, teman-teman mulai deh coba lakukan pantangan puasa yang teman-teman sendiri ngerasa perlu. Contoh, kalau gue tuh ya, sukanya makan soto, santan, jeruan. Gue tahu, santan itu boleh selalu, jeruan itu asam urat. Nah, ketika gue punya desire yang pengen banget untuk makan itu ya, gue decide untuk, wuts, enggak deh. Nah, atau tahan dulu deh, atau ntar dulu deh. Sehingga setiap kali teman-teman menjumpai saat-saat di mana teman-teman punya temptation atau desire untuk itu, dan teman-teman latihan untuk stop, menunda, teman-teman akhirnya bisa membangun otot rohani teman-teman untuk berlatih, menahan diri. Dan hal yang sama nanti, ketika ada godan seksual datang, mudah-mudahan teman-teman bisa punya kekuatan karena habis latihan rohani yang tadi itu untuk menahan diri. Itu aja dari gue, have a good day and God bless us all.